Mamanya Non-Safa itu ya harus menempuh jalan seperti sekarang ini, yang diambil. Coba kalau Non-Safa ingat lagi, gimana perjuangannya Mamanya Non-Safa, supaya Mamanya Non-Safa bisa ketemu sama Non-Safa, ya kan? Ku masih harapkanmu... Safa! Safa kamu di mana, nak? Safa! 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 Ya Allah! Safa! Safa ke mana, ya? Apa mungkin Safa udah pergi jauh dari tempat main ini? Aku harus telepon, Bas. Safa! Safa! Kalo, Bu Ne? Kalo, Bas. Bas aku udah cari-cari Safa di sekitar sini tapi nggak ada. Safa ke mana, ya? Wah, saya ngerti Bu. Tapi Non-Safa nggak akan jauh kok. Pasti masih di sekitar sini. Kalo nggak saya juga mau minta bantuan sama pihak keamanan sini untuk nyari Non-Safa. Ya, Bas, tolong cepet ya. Bas, aku takut banget Safa udah pergi jauh dari sini. Halo, Bu Duna. Bu, saya ngeliatan Safa, Bu. Ya Allah, Alhamdulillah. Di mana Safa, Bas? Saya kirim fotonya ke Bu Duna, ya. Iya, iya. Aku langsung ke sana sekarang, ya. Mama, Jalan. Mulai sekarang, Mama sama Papa sudah berpisah. Mama tinggal sayang aku lagi. Nonsa, Afa. Ternyata Nonsa, Afa di sini. Ombas. Ombas, Mama bisa. Sama Papa. Ombas tahu, pasti sekarang Nonsa, Afa lagi sedih. Tapi Nonsa, Afa harus tetap tenang. Menghadapi ini semua, ya. Kenapa Mama harus bisa, O? Sama kayak yang kemarin, Ombas bilang, Kalau orang tua itu, mereka punya masalahnya sendiri-sendiri. Untuk melewatin masalahnya mereka itu, Pasti mereka menempuh jalan yang gak mudah untuk dilalui. Banyak pertimbangan yang harus mereka jalani untuk mengambil jalan seperti ini. Emangnya Mama kenapa? Mama sama Papa saling benci. Enggak, enggak. Bukan mereka gak saling benci, enggak. Terus kenapa, Om? Mereka aku sama-sama lagi. Hati Safa sedang hancur. Aku harus hati-hati berbicara kepadanya. Bisa-bisa nanti dia juga akan pergi lagi. Jika aku salah bicara. Aduh. Nih. Dengerin, Om Bas. Kenapa Mama sama Papanya Nonsa, Afa, bisa? Karena bagi mereka itu, ada jalan yang harus ditempuh. Ada kebahagiaan yang menurut mereka itu akan bisa didapatkan. Kalau mereka gak bareng-bareng lagi. Jadi sebenarnya mereka itu gak harus selalu sama-sama. Tapi untuk menempuh jalan itu mereka yakin. Pasti ada kebahagiaan dibalik itu semua untuk mereka masing-masing. Aku mau. Bapak sama Mama. Gak bisa. Nah, harusnya kamu bahagia bertiga dengan Papa. Papa kandungmu. Dan Mama kamu. Bukan dengan Gani. Aku mau keluarga aku seperti dulu. Gara-gara Mama pergi dari rumah, Papa jadi marah. Aku benci sama Mama. Salfa membenciku. Salfa bahkan menyalahkan aku atas semua yang terjadi. Apa yang harus aku lakukan agar Salfa mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi? non-Salfa jangan benci sama Mama. Non-Salfa gak boleh benci sama Mama. Coba. Kalau non-Salfa ingat-ingat lagi. Bagaimana pengorbanan Mamanya non-Salfa untuk mendapatkan kebahagiaannya non-Salfa. Itu semua gak gampang loh. Dijalanin sama Mamanya non-Salfa. Mamanya non-Salfa itu setiap harinya dia harus menderita. Dia harus berada di bawah ketakutan. Terus menerus setiap harinya. Fergita harus menderita. Fergita udah gak bisa ke kepala melenggita. Gak bisa keluar dari mobil ini. Pasti Mamanya non-Salfa juga ingin mendapatkan kebahagiaan sama seperti non-Salfa. Jadi Mamanya non-Salfa itu ya harus menempuh jalan seperti sekarang ini. Yang diambil. Coba kalau non-Salfa ingat lagi. Gimana perjuangannya Mamanya non-Salfa. Supaya Mamanya non-Salfa bisa ketemu sama non-Salfa. Iya kan? Mamanya non-Salfa harus susah payah pakai baju yang panas, kenyamaran yang bikin Mamanya non-Salfa gatel. Itu semua untuk mengobati rasa kangennya Mamanya non-Salfa ke non-Salfa. Dan juga sebaliknya. Waktu itu non-Salfa kangen kan sama Mama. Jadi Mamanya non-Salfa harus melakukan itu semua. Supaya Non-Salfa sama Mamanya non-Salfa bisa saling mengobati rasa kangennya. Kayak gitu. Terus coba ingat lagi. Mamanya non-Salfa itu pernah bertaruh nyawa demi non-Salfa. Semua itu Mamanya non-Salfa lakukan itu semata-mata bukan untuk Mamanya non-Salfa. Tapi untuk non-Salfa. Untuk non-Salfa, untuk keselamatannya non-Salfa, keamanannya non-Salfa, untuk kebahagiaannya non-Salfa. Itu semua yang dilakukan sama Mamanya non-Salfa untuk non-Salfa. Gini, kita itu sebagai anak itu harus berbakti sama orang tua. Kita harus menyayangi orang tua kita. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita santun dalam berbicara. Semua sikap yang harus kita ambil untuk orang tua kita itu harus sebaik mungkin untuk orang tua kita. Karena apa? Surganya anak itu ada di mana? Telapak kaki ibu, Am. Nah, surganya itu ada di telapak kaki ibu. Tapi pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan surga kita sebagai anak? Ya, kita harus berbakti dan sayang sama orang tua kita. Terutama ibu, 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 baru bapak. Ya, Om. Om Bas yakin non-Salfa adalah anak yang pintar, anak yang soleha, anak yang cerdas. Mas, non-Salfa pasti tahu bagaimana membuat mamanya non-Salfa bahagia dan non-Salfa bisa mendapatkan surganya non-Salfa. Aku mau ketemu sama mama, Om. Non-Salfa mau ketemu mama. Itu, di belakang om Bas ada mama. Mama! Siapa? Mama! Mama yang minta maaf, nak. Ini bukan salah Salfa. Mama minta maaf karena Mama harus ambil keputusan ini. Tapi Mama janji sama Salfa. Salfa pegang janji Mama. Ya. Mama akan bahagiain Salfa. Salfa akan menjadi anak yang paling bahagia di dunia. Mama janji sama Salfa, ya? Mama janji sama Salfa. Mama janji sama Salfa. Martha situasi sama Salfa. Mama janji sama Salfa. Mama janji sama Salfa. Mama janji sama Salfa. donner berikin partner banana dan Anda die400 duanya. roaring and sin toni sama Salfa deletric amaran saya yakan T****. Just让 sayaему просто terakhir lebih baik.